Tadi yang katanya si cacingnya nih tinggal di kita terus makani nutrisi kita Otomatis kan kita jadi kekurangan gizi dong Atau anak-anak nih jadi kekurangan gizi Sedangkan gizi tuh penting banget buat di masa pertumbuhan kita Kalau kita kekurangan gizi, jadinya apa? Jadi gampang sakit Terus yang kata mas KLB tadi, stunting Kenapa? Belajaran? Oke apa kabar sahabat PMI Solo Balik lagi dengan konten kita Jabri Jagungan penting bareng PMI Solo Di sini kita sudah ada dua narasumber Dari Fakultas Kedokteran UNS Surakarta Ada Dr. Syahnas dan Dr. Steffi Iya jauh Jauh-jauh ya tadi Mbak jauh banget mas Ada yang dari poliklinik Dr. Steffi dari Gria Terbang Tapi belum-belum susur kampung juga ya? Belum Belum ya Nanti Jumat Jumat itu biasanya kalau di Solo itu kayak tata surya-nya agak beda dong Oh gimana itu mas? Panetnya berapa-apa? Bandingkan Merkurius, Venus, Bumi, Mars Matahari, Solo Oh, solonya tempel gitu ya mas? Jadi emang solonya itu agak-agak kesana Tapi kalau Semarang itu lebih deket sama matahari Tempel gitu ya mas? Lebih panas Saing-saingan Jadi semangat untuk kemanusiaan Oke Kali ini Kita akan bahas apa dok Jadi tentang Kan banyak juga ya Kemarin sudah Sudah tentang stunting kan kita Kan udah banyak Udah masuk ke kejadian luar biasa ya Stunting udah banyak gitu Terus ini kita akan Membahas tentang penyakit Cancimen Cacingan Cacingan Tahu tarara Cacingan 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 Mas pernah cacingan ya? Mas pernah ya? Mas kita yang nanya-nanya masih jauh Kalau saya dulu itu cacing saya udah bisa lepas dong Dijualnya berapa tuh? Tidak suruh cari makan sendiri Di pasar Keliharaan Nanti kalau udah dapet banyak kita bagi dua ya Dimuntahin lagi Terus nanti cacingnya dibuang ya mas ke laut buat Ini mancing ya mas? Nah cacingnya saya pakai buat mancing gitu Jauh 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 Kayak kita salah konteks Nah Kayaknya kita lebih Ambil tiket aja yuk Kita kasihan Di bawah Gimana dong? Apa sih cacingannya? Gimana sih dong? Cacingan tuh apa nih? Kita serius nih mas Mode serius Mode santai Jadi cacingan itu suatu infeksi yang disebabin sama parasit Nah parasit ini tuh si cacingnya Jadi nanti cacingnya tuh bakal tinggal bukan di pasar mas Gak bisa tinggal ya? Aduh gak bisa itu Tinggalnya tuh di usus manusia Terus nanti dia lama-lama yang nyerepin makanan kita Jadi Yang itu mas lagunya Kita nyanyi dulu kali mas Yang mana itu? Cacing-cacing di perut itu mas Cacing-cacing di perut Ada Ada Tapi tak perlu takut Waduh Sensor Yang mau endorse tadi Boleh Hubungi HMI ya Nanti kita cantumkan nomor kene Kalau gak pengen disensor Kalau kan nanti kita sensor semuanya Sayang temen saya udah nyanyi loh Maaf ya Gitu mas Infeksi yang di perut manusia Kemudian nanti dia makani nutrisi di perutnya Gitu Itu nyerap ya? Nyerapin nutrisinya Oh Kayak di film-film ya Betul Film apa tuh mas? Film apa tuh? Kayak terkontaminasi mutan gitu ya Aduh Oh mutan ya? Enggak Enggak Kenapa dong? Siapa nih? Siap 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 Enggak lah Iya Jawab jawab Iya Lebih ke anak-anak sih Lebih ke anak-anak ya Karena kan Kalau dari anak-anak Ada pengaruh sendiri Dari Habitsnya mereka Kayak aktivitasnya mereka Sehari-hari mereka juga Karena kan Kalau anak-anak tuh Biasanya Waktu kecil Main tanah gak? Suka main tanah gak? Main masak-masakan Pake tanah gitu loh mas Kan kalau cacingan tuh Salah satu faktor Kontaminasinya tuh Dari tanah juga Nah itu kan Karena anak-anak suka Main tanah Kadang gak pake sendal Terus gak cuci tangan Nah itu kan jadi Lebih gampang buat terinfeksi kan Anak cacingnya Anak cacing Tapi Kayaknya gak langsung Bentuk cacingnya Biasanya telur-telur Oh telur-telur Berarti yang masuk itu Cacing tanah sebenarnya Bukan Oh iya Terus juga Kalau anak-anak kan Sistem imunnya masih Oh iya Masih Belum-belum Kuat Ya Masih berkembang Jadinya Mereka Apa namanya Buat ngelawan infeksinya ini Kan juga Butuh sistem imun kan Nah karena sistem imunnya Mereka belum Jadi Belum kuat Jadinya jadi lebih rentan Buat kena infeksi sih Sama Kalau Anak-anak juga Kalau antar temen nih Kayak aku sama dia nih Main gitu Misal aku keinfeksi gitu Aku punya resiko buat nularin dia Oh bisa Bisa Karena dia kan abis garuk-garuk gitu Terus keme Oh gitu Gitu Kita langsung cek kuku kita nih Cek kuku ya mas Biasanya cacing saya Biasanya kasat mata Jadi kayak gitu loh Ini cacing Tentakel Oh gitu Jadi emang Lebih Lebih cepet ya Maksudnya Antara kita kontak fisik Dengan yang kenapun Bisa tertular juga Sebenarnya Lebih ke makanan sih mas Misalnya Kan Iya gak sih Kita dulu sering makan bareng Bukan Kalau lewat makanan kan Apa Tuker-tukeran makanan gitu Tuker-tukeran makanan Cacingan kan juga bisa faktor dari Oral Jadi mungkin Eh kamu gak mau ya Mungkin masih waktu kecil gitu ya Sering Sering Permain karet Bahaya Bahaya banget Kayaknya masih masih ada cacingnya sampe sekarang Soalnya aktif banget Dan emang saya ingu sih dong Jadi saya pelihara di belakang Dipunuk gitu ya mas Kalau lagi lapar bisa dicemil gitu Kalau saya Kadang-kadang gigit-gigit Masaset Gigi-masaset Tahu-tahu Bahannya ilang Ini konten horror Iya ini konten horror Kadang-kadang sensitif juga Kita apa namanya Di ranah kita aja Iya boleh Boleh Jadi Karena bisa Tertular lewat Makanan ini Apalagi yang kita gak Apa namanya Gak cuci tangan sebelum makan Makanya yang sering tertular Kan anak kecil kan gak mungkin Berpikir Waduh aku mau makan nih Aku tak cuci tangan Lima langkah Aku mau makan telur gulung nih Lima langkah dulu gitu ya Gak mungkin ya Gak Terus Gak tau Gak tau Gimana dok Maksudnya Untuk anak-anak bisa Serang itu gimana Dia masuknya Patok logiklinisnya Jadi Jadi telur Telur Jadi kupu-kupu Gak ya Itu kepompong Oh kita nyanyi aja gimana ya Agak salah nih Agak salah kontennya Jadi kita langsung ganti aja Judulnya langsung berubah ya Nyanyi bersama PMI gitu ya Mas Ada dong nanti kita di lantai empat Nyanyi-nyanyi Iya disana ada gitar Ada bass Ada drum Kedungnya berapa lantai emang? Ini empat lantai Tapi yang keempat itu Emang agak jauh sih Kira-kira 200 Sanat tangga Waduh Mencapai matlah hari itu Dihitungin satu Turun dari lantai empat Disa sampai Lantai tiga itu lumayan lah Medium rare lah Waduh Kapan daging kali kita nih Yang siku Waduh Waduh Kita gak jauh banget ya Balik lagi yuk Kita balik lagi Gimana dok Ya itu patologi klinis Atau gimana ya Jadi masuk Terus Apa namanya Tanda-tandanya Itu gimana Yang perlu kita waspada Tanda-tandanya Atau masuknya Kita masuknya dulu Masuknya dulu Masuknya itu Ketok pintu Ketok pintu Kita salam dulu Kan kita harus Sopan santu Jadi cacing ini Yang ada di kuku nih mas Biasanya di telur Biasanya dalam bentuk telurnya Itu kayak Abis main-main tanah Atau abis makan-makan Yang gak cuci tangan Atau abis pake jamban Tapi ternyata Gak cuci tangan Ini anaknya Kan kadang kayak Aku mau main Kayak udah selesai pup Terus kayak Aku mau main Sama teman-teman Kayak udahlah Gak usah Apa itu air Apa itu air Apa sih Air adalah mitos Air adalah mitos Dan sayang kan Iya lah Terus Dia tuh Suka gigit-gigit Kuku gak sih Anak-anak dulu Masih suka gigit-gigit kan Kadang Atau abis Makan Agak ekstrim Cuma masih ini Konten horror aja gitu Lapar Terus Terus terlalu itu Ternyata ke usus nih Nah nanti setelah itu Dia yang berkembang Berarti usus Atau Nanti kan dia juga pup tuh mas Biasanya kan gatel juga kan Atau kalau malem-malem gatel nih Terus dia garuk-garuk Terus nanti dia bisa Makan lagi ya Itu masuk lagi kan gitu kan Jadi prosesnya Muter terus gitu Atau yang kedua Biasanya gak pake sendal nih mas Kalau gak pake sendal Kan cacingnya juga bisa lewat kulit kan Kan kulit kita Pori-porinya gak rapet ya mas Atau mas rapet banget nih Harusnya tanpa pori-pori Tanpa pori-pori nih Jadi kalau keluar Memang lewat hidung Jorok Jadi jorok Jadi Emang yang paling sering Mungkin yang tidak pake sendal Iya Karena kan kayaknya tuh Lebih berani gitu loh Mas kayak ada iklan kan Lebih seru Lebih berani kotor itu Berani kotor itu Bye Siapa tau mau endorse Tapi itu kan cuma kotor dok Berani kotor itu Cacingan kan Gak ada Gak ada Gak kejual barangnya kan Gak kejual nanti ya Kalau dia minum Barang iklan itu kan Bagus Betul Tapi itu kan bukan buat pakean Wih Tintit Waduh Jadi Kalau gejalanya dong Nah kalau gejalanya nih Biasanya Masnya dulu pernah kan Pastinya Lupa dong Soalnya emang saya pelihara sih Biasanya tuh utamanya gatel mas Gatel itu di anus Malam hari Biasanya Oh iya iya Karena kan lagi Lagi migrasi gitu Oh itu emang Si cacingnya Jadi selesai nyerep dia Iya Jadi dia gatel banget Nah kalau digaruk-garuk juga Biasanya iritasi nih Jadi merah-merah di anus Oh gitu Nah biasanya kalau BAB tuh Keluar cacing mas Oh ada cacingnya keluar ya Yang kita bisa lihat ya Kalau di kasus-kasus yang Udah Banyak Udah banyak tuh Biasanya di BAB Di BAB bisa kembali Bahkan bisa BAB darah kan Karena si cacingnya kan makanin kan Ususnya Jadi emang malah Jadi luka ya Jadi luka kan Luka di usus Tapi kalau itu banyak Jadi ketika Ada teman-teman yang Emang banyak Mungkin yang masuk itu Satu Rw Satu Rw cacing nih Bikin undangan dulu Bikin undangan kayak Eh mau ada pesta nih Gitu kan Lagi gundangan Gundangan kita sepakkan Rumah mereka Dia Gitu Cacing satu Rw tadi Masuk ukur Korangannya Tapi Sampai-sampai bisa Memakan Grogoti usus gitu ya Bisa Bisa juga ya mas Nanti sampai penurunan nafsu Makan Berat badannya turun Itu Terus lama-lama Kalau sampai kronis Bisa juga Karena kematian mas Karena penyakit kronis itu Bahayanya ya Oh iya Karena dia Makan organ juga ya Ada efek anemianya juga Karena Bisa Karena juga Dia nyerap-nyerap Nutrisi di kita Terus kita jadi kekurangan bahan Buat bikin Darah Terus Jadinya anemia 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 Kan kalau anemia Kasian ya Mas kecil udah Sudah lima Kayak Aku dati daun genaga Letih lu selumai Udah 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 apa ya Udah apa ya Udah apa ya Masih kecil itu loh Masuk sama Kayak orang dewasa Tambahannya ngeluh Udah tambahannya ngeluh Sambat Ya ampun Kau tugas main aja Sambat kalau dampaknya untuk perkembangan fisik gimana dok? nah itu tadi berhubungan sama yang dijelaskan sama dokter Steffi kalau dia tadi yang katanya si cacingnya nih tinggal di kita terus makanan nutrisi kita otomatis kan kita jadi kekurangan gizi dong atau anak-anak nih jadi kekurangan gizi sedangkan gizi tuh penting banget buat di masa pertumbuhan kita kalau kita kekurangan gizi jadinya apa? jadi gampang sakit terus yang kata mas KLB tadi belajarnya juga terhambat cerdasannya menurun gak cacingan aja kecerdasannya disusah cacingan ya ampun udah gak bisa bayangin iya laka bayang ya mas kadang-kadang disuruh belajar kan dia ama sampak pelajari main-main nih mau main apa kalian apa anak-anak sekarang? ensingan? gak 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 enggak enggak kan kira hahahaha maka cacingan itu disettingkan gak tau sih waduh apa yang disetting ini? konspirasi-konspirasi tolonglah elite global jauh-jauh kita mulai kita kembali ke fisik tadi pengaruh ke fisiknya ya itu ya dia apa ayo jadi lo Pak jadi dia mempengaruhi tumbuh kembang kan kisi yang diserah tapi tetap bisa berkembang cuman gak maksimal ya jadinya dia jatuhnya lebih lambat daripada teman-teman lainnya misal kayak mungkin badannya bisa jadi lebih pendek daripada teman-teman seumurannya terus perutnya bisa buncit gitu iya betul seperti itu kan kasihnya mas kecil itu kenapa tuh? perutnya buncit nih apa kalau mas ini cacingan jadi melalui podcast ini jadi tahun nih mas kalau mas ini cacingan tak kira lemah itu daging burger jadi perkembangannya terhambat terhambat seperti itu terus apalagi dong? apalagi dong? apalagi nih yang mau ditanya apa tuh? kalau diagnosis cacingan pada anak terus pemeriksaannya itu gimana dong? apakah kita lihat perkembangannya gitu atau gimana? gimana tuh dokter Steffi? gimana dok? mungkin tadi yang kita udah jelasin ya dokter Sienes dari gejala-gejalannya yang tadi gangguan baik di pencernaannya yang sakit perut mual muntah atau yang dari BAB-nya juga mas atau gangguan tumbuh kembang ya kan stunting gitu itu kan gejala-gejala sama tanda ya kita juga pakai nih alat diagnostiknya alat diagnostiknya ini kita pakai fesis rutin biasanya oh gitu jadi nanti ditemuin larva ya larva atau stadium mata telurnya gitu jadi emang apa namanya untuk pengecekannya ya kita melihat fisik langsung ya sekarang mikroskopis gitu soalnya kan kalau gak dilihat ya gak tau ya siapa tau ketemunya malah kupu-kupu kepompong iya tahun-tahunya gitu ini lumayan lumayan usah ternyata naga waduh naga di perut tuh gimana tuh ternyata jilman naga astaga mitos jadi naga itu mitos atau fakta naga itu berat dok berat dok back to topik back to kita ke cacing aja kalau naga terlalu besar oh iya cacing aja yang kecil yang kecil dulu kita mulai dari yang kecil-kecil dulu terus jadi emang kalau anak-anak kita periksanya lewat situ ya kalau ada perkembangan kok dia dia tumbuh kembangnya kok ternambat kok kayaknya lebih lama dari temen-temen ya kok curiga ya kita gitu terus untuk pengaruh nutrisi dan kebersihan lingkungan itu gimana tentu saja tentu saja berpengaruh kalau maksudnya walaupun kita beri makan sedikit atau beri makan banyak kita nutrisi itu tetap terserap ke cacingnya terus kita porsinya tetap jadi sedikit atau gimana tuh kalau kita banyakkan otomatis wah ini supply nutrisi banyak jadi setengah untuk si cacing setengah untuk kita kita bikin perjanjian aja cacing kamu berapa persen kamu anulah bentar lagi kan kamu kasih nutrisi banyak terus pergi gitu ya button mas button konsepnya gak gitu teman-teman gak bisa dinalar oh gak bisa ya oh jangan bilang kayak oh dikasih banyak dulu biar cacingnya puas nanti cacingnya udah gemuk kayak ah udah ah aku udah puas aku udah puas disini aku pindah ah gitu kan gak gitu ya mbak Tern gak gitu wey yang ada malah eh ditubuh sih ah diopeni loh kayak kesana aja ayo kita kesitu kayaknya makan gratis aku kesana gitu kan gimana anak jadinya gimana anak jadinya sebenarnya untuk lingkungan sendiri kan emang sangat berpengaruh ya lingkungan itu kan tempat sebenarnya infeksi cacing tuh sebenarnya merupakan penyakit dari penyakit lingkungan jadi sumber utamanya ya adanya di lingkungan jadi untuk menjaga lingkungan yang bersih sebenarnya itu bagus banget buat pencegahan dari infeksi cacing lingkungan yang bersih terus sumber airnya juga bersih itu bisa bantu buat nurunin risiko anak-anak buat terinfeksi cacing kalau soal nutrisi kalau soal nutrisi kenapa tuh kenapa tuh ayo ayo kita harus 50 enggak kayaknya 20 80 nanti kalau nanti kalau si cacing demo kan mahal repot takutnya demo di depan gedung DPR iya iya jadi ya waduh kita harus demo ini kita pendapatan perkapitanya gua jeberat banget asli ini cacing kita mikir sampai segitu terus cacing di perut kita terinspirasi ayo kita demo ayo kita demo kita enggak bisa kayak seperti ini tahu dulu kita harus demo kata cacing ini apa-apa naik apa-apa naik kita enggak bisa kalau UMR kayak gini cacing bayangkan guys dia demo kalau nutrisi dia dipakainya buat itu buat buat ngelawan cacingnya justru jadi kalau nutrisi kita bagus asupan kita bagus kan tubuh kita juga enggak sepayah itu buat melawan si cacing ini kalau di tubuh kita ya kita punya sel imun juga yang bisa bantu kita tuh eosinofil kalau di badan kita nah itu kalau misalnya kita nutrisinya cukup kan makannya bagus nanti imunnya jadi kuat kuat adik-adik jadi bisa buat melawan si cacingnya oh jadi emang nutrisinya khusus ya bukan 50-50 tapi justru kita lawan semua enggak ada kita bagi-bagi kita enggak boleh bagi-bagi kita enggak boleh gratisan cacingnya kayak saya enggak enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak 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 kalau mitos yang keluruh dok seputar cacingan itu gimana mitos atau fakta mitos cacing demo itu mitos itu itu ini mas pernah dengar enggak katanya kalau orang cacingan perutnya buncit pernah padahal enggak semua yang cacingan itu buncit kan dia ini ya kan nutrisinya keserapnya malah banyak yang malah kekurangan gizi kekurangan gizi dia malah kering kerontangan kurus mungkin ya mas nanti ditambahin ya mitos mitos kata-kata ting jadi tidak semua buncit mitos mitos ya enggak semua buncit kalau kalau sampai kamu buncit yang ada bukan cacing apa lemak 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 bentar lagi ya dibeli minyak ditelan lemak ditelan ini maksud diminum gitu ya banyak banyakan minyak tadi aduh aduh jadi mitos ya itu ya terus apa lagi ini katanya cacing cuman buat anak kecil padahal di depan kita pakai cacingnya depan jenengan malah ayah cacing ayahnya cacing kepala sukunya kepala sukunya oh tapi itu mitos ternyata banyak loh orang dewasa yang ternyata cacingan juga kalau di orang dewasa lebih banyak karena lebih ke faktor pekerjaan kali ya kejadian yang di petani atau apa yang disawasak oh iya dia dia gak pakai alas kaki dia gak pakai alas kaki dan iya dan kenapa sih kalian tuh mainan tanah dan itu pekerjaan saya itu pekerjaannya di demo nanti mas langsung makanya aku pelan-pelan iya 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 jadi kalau orang dewasa ketika kalian mainan tanah ngapain juga ngapain ya maksudnya nanti kalau sama anak-anak ya anak-anaknya gitu jadi jangan lupa pakai handscoon enggak lebih baik gak usah main gak usah main ya gak usah pakai handscoon tetap ini rumah tapi tetap maksudnya kan gak bisa lewat kuku ya tapi kurang asik mungkin ya kalau pakai handscoon oh iya kurang merakyat gitu loh buat masak itu loh iya kan main tanahnya kan enak kan di gulung-gulung di gulung-gulung nih asik ngasihkan sampai katut kemakan jadi untuk orang dewasa juga bisa terkena bisa ini sih mas katanya cacing tuh gak menular gitu loh jadi kok aku udah banyak cacingan oh aku aja nih kok enggak oh padahal tadi udah dijelasin dijelasin ya untuk ketika kita sharing sharing aja bisa kena sharing bisa kena sharing is caring sharing is caring sharing is not always caring sharing cacing is no good sharing is dying kan gini ya kayak eh aku kok cacingan sendirian ih gak asik banget aku kayak ini FOMO mas kayaknya temenku harus aku bagi-bagi mungkin kita main bersama ya jangan cuma saya iya kan gak adil gitu ya itu manusia dari tanah liat kayak bener-bener dari tanah liat bener sih mungkin itu kali ya gak ada lagi dong ada dong apa gak tau maksudnya dong tanya jadi apa namanya perut buncin gak gak semua kalau stunting kan karena dia kegisinya yang berkurang bukan fokusnya cacingnya ya gitu jadi ada yang kering ada juga yang kena dewasa itu gara-gara kalian mainan tanah mainan tanah maksudnya pas pas apa namanya sama anaknya atau nemenin anaknya kan suruhnya sorek-sorek gitu anaknya maksudnya itu saya terus yang ketiga adalah apa tadi itu tidak menular oh iya tidak menular ternyata itu bisa menularkan jadi abis ini kita jaga jarak takut sama ayah cacing aku aman dong aku minum ini diminum ya gak ditaruh di kuku lebih efektif diminum ya soalnya kan lebih ke mutan jadi bisa keluar aduh serem juga kalau berubah banyaknya cacing berarti kita keluar dari sini langsung banyak mutan gini ya bisa bisa jadi mutan iklan iklan sini pokoknya teman-teman kalau kita hilang besok tahu penyebabnya kenapa tolong dicari ya nanti muka ku sensor masih penduduran gak anjay jadi itu tentang mitas dan fakta ternyata gak semua yang kita dengar dulu itu adalah benar gimana dok untuk perkembangan orang yang cacingan di negara yang maju dan negara berkembang itu ada gak pernah pernah baca-baca gak dok kalau negara maju mundur kalau negara ada itu banyak mas itu banyak udah dibahas banyak banyak-banyak riset udah banyak penelitiannya udah dari dengernya aja udah pasti ya kalau mas kira-kira menurut mas abad lebih banyak dimana ini kontennya ini di saksikan oleh 3 juta views aku disini diam aja mengingat kata-kata diam mengingat di mas abad kalau berdasarkan penelitian bukan berdasarkan saya kalau berdasarkan penelitian memang lebih banyak di negara-negara berkembang asus cacingan ini kenapa? karena memang untuk di negara berkembang itu kan ekonominya masih banyak yang menengah ke bawah nah itu kan juga jadi faktor lingkungannya itu mungkin kurang masih belum dibangun jadi masih sanitasinya masih kurang kemudian dari sumber airnya masih terbatas untuk kebersihan sumber airnya nah itu kan juga faktor-faktor yang tadi kontaminasi dari cacing dari situ jadinya ya memang di negara berkembang lebih banyak terus kalau untuk negara maju sendiri karena negara maju kan akses kesehatannya lebih mudah jadi dan juga dari tingkat pendidikannya kan juga lebih tinggi ya jadi kenapa tuh kalau mungkin ini ya kalau di negara maju kan ini ya mas jarang gitu karena kan udah pembangunan ya jadi kayak jarang ada tanah gitu kan ya mas jadi mungkin anak-anak kecil disana enggak kayak enggak main tanah nih gadget ya gadget ya gitu mungkin memberantas juga ya disana udah tanah udah dibangun ya udah struktur jadi kayak ya mau main tanah jadi kok bangunan ya masa korek-korek bangunan kan enggak mungkin ya aduh kok kawas dong kasih kan enggak berdarah iya mungkin juga sih jadi kalau kalau disini kita main tanah yuk kalau di berkembangan gitu kalau di ber kita main gedungan yuk main beton aja salah salah dihantam beton bakal hantam ya jadi disana tapi tapi seumpama di negara maju nah itu aslinya sama ya sebenarnya sama sih tapi mereka kan lebih aware mas yang bedanya jadi mereka lebih aware terus mereka juga lebih apa ya untuk pencegahannya itu juga lebih apa tuh lebih banyak lebih aware ini yang lebih aware lebih aware ya iya buat memeriksakan diri terus kalau misalnya udah bergejala juga langsung kesana karena fasilitas kesehatannya juga lebih mudah dijangkau lebih kemudah dijangkau nya itu sih dan masyarakat disana kan juga lebih anu tadi jadi dia tahu gitu loh dia wah kok udah gini ini penting periksa periksa aksesnya mudah kesadarannya udah tinggi mereka kan batuk wilk aja mereka udah langsung rumah sakit juga kan mereka lho keran aja udah langsung diminum ya bener disini agak berkerak bener berkerak sampai ada yang sulit gini yang puter mah yang patah tangan misalnya mohon maaf itu yang keran seperti itu apalagi yang berada-berada di masjid itu tolong jadi apa tuh kerannya itu loh jadi gimana ya diputer gini udah berat tapi kalau kebanteran itu dia nyebabkan udah ini ya mas beban hidup lagi hidup lagi berat-berat lagi capek-capeknya bukan keran tapi ini kok mas udah banyak di negara-negara berkembang juga sekarang penyuluhan-penyuluhan soal kebersihan jadi sebenarnya emang secara global angkanya emang udah menurun buat infeksi cacing apalagi habis covid kan orang jadi rajin cuci tangan kan itu bersyukurnya sih jadinya benefit lagi benefit dari pandemi kemarin ya kita ambil sisi positif ya positif ya walaupun mungkin jadi ada mampu-mampu nih mas sejadinya angkanya juga lebih rendah tapi emang bener sih kesadaran kita kan juga banyak-banyak setiap-setiap puskesmas gitu kita harus PHB ST ya itu kan udah mulai ada kan udah mulai udah di SD SD juga kita apa namanya sosialisasi meskipun mereka denger ini sambil kayak gimana sih gimana sih yang kayak habis ini kita ngilok gagal fokus padahal kalau setelah selesai ayo setelah lagi aja tapi yang penting udah cuci tangan bagus iya dan ada kayak bannernya udah banyak tapi saya kira udah banyak ya kalau juga udah bagus kok kita semakin maju jangka panjangnya gimana dok kalau dia jacing kita terus-terus pulihara jadi penurunan nutrisinya pasti ya pasti stunting dong pasti kan kasihan ya mas kalau misalnya nanti udah gede kayak ih kok pendek banget kayak dibully-bully kan anak kecil kasihan ya mas bener sih bener sih gila-gila sih cacing cacing body shamingnya sampe sampe tua mental faultnya mental illness banget kita kalau pelajarin nanti waduh bisa depresi kan ya mas berarti gara-gara cacingnya bisa merusak kehidupan orang iya gila-gara cacing jadi depresi aduh cacingnya siapa nih mas jadi tipsnya tadi apa aja dok untuk cacing agar tidak terkena pola hidup terus cuci tangan cuci tangan pakai sendal adik-adik kalau main pakai sendal nutrisinya jangan lupa makan makanan yang bergizi biar imunnya kuat terus juga apa tuh apa lagi dok kayak imunisasi gitu minum obat cacing setiap 6 bulan setiap 6 bulan rutin minum obat cacing ini kita tidak di-endorse enggak ada kita kita enggak sebut kok merknya enggak sebut enggak sebut enggak kita kan kayaknya di puskesmas-puskesmas gitu udah mulai ya udah rutin kayaknya udah rutin dibagiin juga ya kalau penyuluhan cacing gitu ada juga yang kayak apa namanya apa tuh apa tuh mas yang bentuknya cuma segini itu lho dok obatnya itu bukan obat cacing obat cacing juga kan yang warnanya ada yang biru ada yang merah gitu ayo loh ayo ayo bukan obat cacing kamu itu kayak apa ya itu upil mungkin salah 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 masa di balik dikasih itu sih mas muskesmas aduh muskesmas mana itu jadi tips-tipsnya seperti itu mencuci tangan PHBS hidup bersih sehat terus jangan mainan lempung apa tuh lempung lempung tanah liat tanah liat di toko oran gak apa-apa udah apa-apa cuman toko oran ya mas toko oran ya boleh nanti apa namanya takutnya ya takutnya kan yang dewasa juga bisa kena bisa kok bisa sebenarnya itu bisa dilakukan asalkan kita sadar diri juga kalau anak-anak orang tuanya yang harus aware mungkin kalau buat remaja jangan ngide gitu loh mas ada kan ngide nih kita nih main di sawah main outbound terus kayak habis itu lupa nih habis kotor kayaknya asik nih megang-megang atau gak cuci tangan bersih kalau yang remaja sih gak apa-apa sih dok karena dia udah bisa tau gak mau dikasih tau terus atau mungkin lemaja-lemaja yang kadang pengen kurus nih mas ya kan kayak saya kan suka pengen kurus mungkin kita pelihara cacing bisa kan ya mas kalau lelah dengan diet atau olahraga kayak aduh capek banget olahraga kita pelihara cacing sama-sama ya gimana jadi diru kan jadi diru ini konten yang salah tapi masuk akal jadi kalau mau kurus cacingan dulu aduh serem banget ini podcastnya sebenarnya gak boleh tapi kurusnya beda sih mas kalau karena cacing kurus kayak mukanya juga lemas banget kelihatan nih bayangin mas udah kering kerontang gitu kan lemas kayak kayak ditanya bantu bantuan hidup anginia juga gitu gitu gimana anu aja sharing pengalaman pengalaman cacingan gak mas pengalaman bahkan udah penastasia di muskesmas pasti ya belum lengkap aku enggak tahu ya aku kamu siapa jadi siapa pernah menangani anak dengan cacingan terus dia sampai anemia dia lemes banget sampai harus dirawat di rumah sakit itu pernah gak pernah sih waktu itu pernah waktu anak waktu anak sampai masuk di rawat inap lama juga mas yang dari timur itu iya mereka benya gak naik-naik juga soalnya oh iya iya sampai transfusi ya itu bener-bener kelihatan banget kurusnya kurusnya tulangnya kelihatan gitu mas tapi itu gak gak satu cacing doang itu biasanya dia yang kemarin kasusnya campur-campur campur-campur karena kan kalau udah fisiknya lemah jadi gampang semuanya jadi gampang tapi cacing juga cacing cacingnya gede-gede juga kamu lihat pernah juga ada waktu itu aku pernah waktu jaga ada yang sampai anusnya itu isi cacing gitu waktu sumpah iya wow itu aku juga gak tahu itu berapa gram ya mas pernah gak sih kayak ke supermarket terus kayak ada yang penggilingan buat daging gitu tuh kayak kan di ujung itu kayak banyak yang nyumbat-nyumbat nah itu mirip banget bentukan anusnya merah-merah berarti itu udah berat banget sampai nyumbat itu di gedeh iya waktu itu kayak masuk di bangsal sampai seperti itu ya maksudnya kan itu nanti kan kita lihat ya sebagai orang tua atau sebagai pengawas kok bojah ini kok lama-lama lesu sampai berkembang biaya seperti itu kan seharusnya cukup waktu untuk kita apa namanya bawa ke fasilitas sehat terdekat kan gak mungkin ya mas anak lesu karena dia kalau putus pacar kayak 3 tahun 4 tahun gak mungkin gak usah curhat kita gak boleh curhat disini tapi gak mungkin kok anaknya kelihatannya lesu banget kenapa nih gitu kan itu dokter stef ini apa dia mental ilmes kan gak mungkin ya mas umur 5 tahun kayak bilang ke mamanya kayak bunda-bunda aku bisa putus kan gak mungkin nanti aku sakit perutnya jaraknya lama biasanya ketika maksudnya ketika dia masuk lumayan sampai dia bener-bener keluar jadi larva itu sebenarnya cepat ya kalau telur-telur itu kalau itu mungkin cepat ya mungkin ada proses dari mingguan sampai bulanan tergantung tubuh kalau misalnya kondisi lagi lemah mungkin cepat ya mas tapi kalau misalnya menuju ke kronisitas itu itu butuh waktu lama itu sebenarnya kasihan kan anak-anak dia gak bisa ngomongkan ke ibunya jadi sebenarnya lebih ke orang tuanya juga kita lebih aware buat anak-anak kita harus lebih mengawasinya kan gak mungkin ya mas anak-anak bilang kayak ke mamanya mama aku cacingan atau ke doktornya dokter kayaknya aku cacingan askariasis deh ini gak mungkin bisa sampai tau apa itu askariasis apa itu saya gak tau kan gak mungkin gak mungkin dong dia sampai habis main tanah terus mama mama kartu BPJS kemana mau ke faskus pertama aku tak mau cari rujuan kayaknya ke faskus gak mungkin gak mungkin gak mungkin ya mas aduh sampai pulang cari faskus ke BPJS habis itu minta rujukan lagi minta rujukan ke spesialis spesialis iya spesialis anak kayak aduh itu mah ajaib ajaib banget ya semoga ada lah jadi kita gak repot jadi kalau ada anak itu oh iya ya usnya kita kasih 2000 bentar kiri sama pake motor papa motor papa 4 tahun naik motor simnya pake sim apa tuh sim-sim kita nih ya kalau di luar lagi gimana dok ada pengalaman-pengalaman apa dok di luar mana nih maksudnya maksudnya pas tase gitu kalau saya enggak sih apa maksudnya saya kan jeberawat pernah di puskesmas juga pernah ketemu mas ya belum oh belum pernah ngerasain belum tahu belum tahu maksudnya aku lupa kalau trik-rikat aku sedang lupa sebenarnya banyak ya mas cuman mungkin karena gejalannya itu samar-samar ya sakit perut kan takutnya dipikirnya oh baru sakit perut sakit mah gitu kan atau mungkin kayak gandap sumakan dipikirnya karena ini juga makanannya kurang bervariasi gitu kan jadi kayak banyak yang misdiagnose mungkin ya jadi kayak enggak ketahuan ketahuannya mungkin kalau dia udah mulai garuk-garuk gitu kan mungkin ketahuan gitu makanya ibu-ibu kalau anak ya udah pertumbuhannya lambat lemes-lemes sakit perut perut bisa curiga pagi kalau OBE-OBE-nya sampai ada cacing gitu itu udah emang bener sih soalnya kalau di fasilitas kesehatan kalau gejala-gejala itu kan jarang banget kita mengarahkan ke cacingannya soalnya kan tanda gejalanya mirip-mirip dengan ya tadi sanding apa gimana atau oke oke yang penting untuk teman-teman apa tuh pola hidup pola hidup pola hidup jangan lupa cuci tangan sudah nyur normal yang baru cari berapa langkah tuh WHO 6 6 langkah coba mas ya yang terakhir matanya betul itu namanya cuci mata cuci mata cuci mata kita jalan-jalan aja jalan-jalan aja gak usah digituin soalnya gak apa yang yang diserang bukan cuma anak-anak jadi orang juga bisa jadi pola hidup sehat pola hidup bersih terus makan-makanan yang bergisi dan untuk kita kan gak mungkin konten untuk anak-anak jadi sama orang tua orang tua tetap diawasi dulu anaknya ketika dia jajan habis main dimana itu ditanya ketika dia sakit perut jadi kita tahu ini kemarin kayaknya abis main disini menana atau jajan-jajan sembarangan kan juga sering kemarin ke pasar kok ke pasar gak pakai sandal ngapain disuruh mamanya ke pasar ke pasar ngapain nih dia pasar pasar saham waduh ini anaknya mana ya pengen kenalan nih sama anaknya mas iya udah ngebet ternyata sahamnya turun iya sahamnya turun udah udah banyak ya mas mama-mama rugi merah semua gitu gak ada hijau-hijau kasihan kasihan ya anak sekarang udah suruh ke pasar saham tapi gak apa-apa resiko cacingannya kan turun soalnya dia di rumah ya tapi resiko uang mama habis jadi dia emang emang gak di luar dok tapi sebentar lagi dia akan keluar luar dari kakak bicau rete bisa-bisa bisa-bisa mas gimana masih ada lagi sharing-sharing nanti kita kalau sharing yang lain kita dibalik layar berat-berat berat ya takut kemes besok besok kemes ini kemana gak ada kabarin kita juga kok gak ada ini tempat kemanusiaan ini kok gak ada ya dokternya kurang dua ya ternyata tolong tolong dicari ya tolong dicari ya cari yang ini cari untuk sandaran cari mungkin kita bisa diundang dari cacing nyanyi atau apa jadi cacing jodoh jadi dapet jodoh oke mungkin cukup ya dok nanti kita lanjutkan di luar aja jadi teman-teman PMI itu tadi selembar mungkin kayaknya tiga lembar tiga lembar ya tiga lembar tips untuk tips untuk cacingan oke karena sudah menunjukkan setengah pukul saya Bili setengah pukul aja setengah pukul setengah pukul gini dok oh gitu ya mas bukan jam ya setengah pukul oke karena kita akan sampai ujung dunia pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati